Rema hari ini, ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kisah perjalanan hidup Joyce Meyer yang semasa kecilnya sempat menjadi korban pelecehan oleh ayahnya sendiri, dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi kita orang percaya. Tentu tidak mudah untuk bisa mengampuni, bahkan masih menghormati orang tua yang telah menggoreskan kenangan yang begitu menyakitkan. Akan tetapi firman Tuhan tidak pernah salah dan terjamin kepastiannya. Tuhan pada akhirnya membawa Joyce Meyer menjadi salah satu penginjil ternama di dunia. Kesaksiannya telah menguatkan dan mengubahkan hidup banyak orang. Ia diberkati Tuhan dengan seorang suami yang begitu mendukungnya dalam segi rohani dan kehidupan sehari-hari. Joyce yang memilih untuk melepaskan pengampunan dan bahkan memelihara kehidupan ayahnya di masa tuanya, memberikan sebuah rumah untuk beliau tinggali. Penghormatan yang Joyce berikan pada ayahnya, membuat firman Tuhan yang menjadi remah kita hari ini tergenapi dalam hidupnya. Jika rasa hormat yang kita miliki terhadap orang tua kita akan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita, terlebih lagi dengan memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Sebab memiliki rasa hormat adalah salah satu kunci menjadi lebih besar dan mendatangkan spiritual blessing dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan memperhitungkan ketaatan kita dan ia bukan pribadi yang ingkar atas janji-janjinya. Akan datang hari di mana ia akan memperluas dan memperbesar hidup kita dengan berkat-berkatnya. Bahkan sikap hormat yang kita taburkan hari ini menjadi warisan yang baik bagi anak cucu kita. Itu sebabnya menghormati Tuhan dengan seginap hati adalah hal paling utama yang harus kita miliki. Sudahkah Anda memiliki rasa hormat kepada Tuhan selama ini? Mengapa rasa hormat menjadi salah satu kunci menjadi lebih besar? Dengan cara bagaimana Anda menunjukkan rasa hormat Anda kepada Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus, ampuni jika ada kalanya kami tidak menunjukkan rasa hormat kami kepada-Mu. Kami mau terus belajar untuk menghormati-Mu dengan melakukan firman-Mu dan berjalan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Memiliki rasa hormat adalah salah satu kunci menjadi lebih besar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.